Nah ini adalah tandemnya si Aiti melesat bergandengan dengan emoroid komodo Wah luar biasa ya teman-teman Nah panjang dan masuk dah ke sana Wow Alhamdulillah Ya masuk Tidak terlihat lagi ya Ini tiba-tiba ya Sudah melesat lagi ke arah timur Di hari ini Ini adalah pukul 9.50 menit ya teman-teman Red Komodo atau CIT Kembali ke arah Tegaluar, Bandung Ini kita bergeser ya ke samping Stasiun Kai sebelah timur ini teman-teman Stasiun Elatri Jabotebek di Bekasi Timur Ini arah ke Tambun ya teman-teman Ini sudah dipersiapkan dan standby di uji coba di bulan Juli ya teman-teman Terus persiapan hunting ya Emo CIT dan Emo Red Komodo Di hari ini 27 Juni 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video dan channel saya teman-teman Sahabat Youtube Nurkat Santu ya Kita hunting atau update di DK17 ya Ini hampir di Sisi utara kita ya LRT ya Atau PT KAIT Nah Dan di bawah ini sekali lagi Adalah Kalimalang ya Yang akan diproses Menjadi Air minum Arah ke Jakarta Kita menanti kedatangan CIT dan Red Komodo Bergandengan kembali di hari ini Ya tunggu tuh ya teman-teman Kita bersabar Dan kita nanti berganti-ganti Lokasi Atau tempat Yang berbeda Ikut terus Lanjut Oke Yang baru menemukan Channel Nurkat Santuy Silahkan bantu Like Subscribe-nya ya Karena Subscribe itu gratis Dan share Notif loncengnya juga ditekan ya teman-teman Semoga berbahagia ya Di hari ini Yang Berpuasa Untuk Ke Satu atau kedua ya Menjelang Lebaran Idul Adha Atau Idul Perbang Ya Mudah-mudahan Dipermudah Diperlancar Yang lebih Beribadah Kuasa Untuk Hari ini Mungkin ada yang Masih Berpuasa Satu ya Besok Kedua Artinya Di tanggal 27 Juni Dan ini Adalah Memang Di Pool terakhir Untuk Bekasi Timur LRT Jabodebek Yang nanti Diperjuli akan Di uji Cobakan kembali ya teman-teman Nah Ini adalah CIT Bergandengan Dengan Emoroid Komodo Wah Luar biasa ya teman-teman Nah Panjang Dan masuk Ke sana Wow Alhamdulillah Ya Masuk Tidak terlihat lagi ya Ini kita bergeser ya Ke DK19 Hampir Mendekati Grand Wisata ya teman-teman Ini kita Hanti kembali disini Bergeser Disini memang Agak Panjang ya Durasinya Karena Disini Memang terlihat Ada beberapa Pohon ya Yang merintangi Yang menghalangi Tapi itu tidak Mengurangi Semangat Untuk Mengupdate lagi Kereta cepatnya Jakarta Bantung Wah Kita Tunggu Tunggu disini ya teman-teman Sebentar lagi melintas Tadinya Mau Pasang Dua Kamera ya Tapi Tidak cepat Karena Keburu-buru Dan Akhirnya Yang Kamera utama ini Juga bergoyang Teman-teman Mohon maaf ya Bila Videonya Agak bergerak-gerak Karena memang Ini di pinggir Kalimalang Nah Ini dia Wow Kita bergeser ya Sebelah Barat Sisi utara ini ya Teman-teman Nah disini Sudah Dipersiapkan ya Rangkaian LRT Jabodebek Di Sisi timur Stasiun LRT Jabodebek Nah Ini Stasiunnya Teman-teman Nah Ada disini Dan Kalau Ke Arah sana Ke arah Barat Sudah Ada Grand Dika Siti Apartemen Jangan lupa Bantu Like Ya Subscribenya Commentnya Karena Subscribe Itu gratis Teman-teman Ini Sudah Standby Ya Untuk Nanti Diuji Coba Kandi Tentunya Di bulan Juli Dan Akan Menyusul Di Bulan Agustus Nanti Akan Bersamaan Ya Dengan Kereta Cepat Jakarta Pandung Nah Ini Di bawah Kalimalang Ya teman-teman Wow Kalimalang Ini Dikirim Ini dikirim ke Arah Barat Jakarta Untuk Pengolahan Air Minum PAM BDAM Oke Semoga Bermanfaat Informasi Terkini Dari Jalur Layang Layang Kereta Cepat Jakarta Bandung Bawah Sisi Utara Oke Semoga Sehat Selalu Panjang Umur Dan Mudah-mudahan Idul Kurban Kita Diperlajar Dipermudah Dan Berkah Bagi yang Berkurban Tentunya Oke Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat